Kalau kemarin respon dari pemerintah lambat gitu ya, kalau tidak, apa namanya, pemerintah tidak menunjukkan itikat penyelesaian masalah jiwasraya ini secara cepat dan komprehensif, tentu kita pasti akan mendorong yang namanya pansus. Tapi kan ternyata pada penutupan masa sidang kemarin, yang bulan Desember, itu kan pimpinan DPR sudah menyurati instansi-instansi terkait dan langsung kejaksaan bergerak pada waktu itu. Mereka ekspos kasus, menetapkan tersangkanya, menjelaskan kasusnya, lalu bahkan sekarang sudah pada ditahan orang-orang yang disangkakan terlibat dalam kekacauan di jiwasraya. Jadi sudah sangat advance mereka bergeraknya. Oleh karena itulah dalam rapat pimpinan DPR itu disepakati akhirnya dibentuknya panja, bukan pansus. Kenapa? Karena kita ingin agar proses hukum yang terjadi di kejaksaan itu, itu benar-benar terjadi secara cepat. Sehingga kita tidak melihat urgensinya lagi harus membentuk pansus. Itu yang sudah disepakati dan akhirnya kita sudah membentuk panja. Jadi panja komisi 6 dan komisi 11. Supaya nanti masing-masing bisa bergerak sesuai kebutuhannya dan nanti akan ada sinergi antara komisi 6 dan komisi 11. Misalnya partner dari lembaga-lembaga dari tiap komisi itu bisa memanggil masing-masing. Misalnya komisi 6 kan tidak perlu harus memanggil OJK misalnya ya. Itu nanti akan dilakukan oleh komisi 11 dan seterusnya. Sehingga akan paralel kerjanya. Dan kita bisa bekerja sesuai dengan tujuan dan kewenangan masing-masing secara paralel. Itu yang terjadi di DPR. Jadi tidak ada lagi perdebatan soal pansus atau panja. Kalau ada yang masih mau lain dari panja ya saya kira itu sah-sah saja. Namanya juga upaya ya. Tapi sejauh ini keputusannya kita sudah bentuk panja. Lalu Pak, apakah ada alasan lain Pak khususnya dari fraksi PDIP untuk lebih mengarahkan ini ke panja Pak? Ya ini kan sudah jadi keputusan DPR ya. Kalau dari PDIP kan memang kita melihatnya begini. Proses hukumnya sudah berjalan dan sangat advance. Kalau kita masuk lagi ke pansus nanti malah apa namanya menjadi redundant. Ada redundancy di sana. Misalnya kita panggil lagi nanti para tersangka misalnya, para pengurus dari Jiwasraya. Padahal mereka juga terus menerus dalam proses dengan aparat hukum. Nah itu kan menjadi proses yang sangat redundant menurut kita. Nanti harus dibantar lagi dari rumah tahanan misalnya gitu kan. Dan kita tahu kan persoalan ini sangat kompleks. Aparat perlu konsentrasi. Karena untuk menelisik kemana larinya uang itu. Itu bukan soal yang mudah. Karena pasti ada ribuan bahkan puluhan ribu transaksi. Sehingga uang itu bisa kabur kemana gitu. Dan itu tidak bisa dikerjakan di ruang sidang. Jadi kita takut itu nanti malah mengganggu kecepatan proses penegakan hukumnya. Sehingga kita di komisi 6 itu lebih fokus pada bagaimana upaya penyelamatan korporasinya. Bagaimana memastikan uang nasabahnya dikembalikan. Bagaimana memastikan perbaikan regulasi terkait sehingga tidak dimungkinkan hal seperti ini terjadi lagi. Lalu bagaimana solusinya. Apakah kita harus mendiskusikan apakah memang ini perlu di bail out. Atau perlu PMN saja. Atau kalau dia mengholdingisasi. Itu semua kan harus konsultasi dan dipikirkan oleh DPR secara maksimal. Itu semua yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita lagi di Panja lagi mengupas satu persatu persoalannya sudah terang-benderang kok. Apalagi yang kita mau perdebatkan di Pansus gitu. Nah jadi kita mau fokus ke sana aja. Karena banyak yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka. Pertama menjaga kepercayaan nasabah juga dan kepercayaan investor. Karena apa industri keuangan ini asuransi ini kan sangat-sangat sensitif. Ambil contoh kenapa meledak kasus ini menjadi begitu sulit diselesaikan. Karena tahun 2018 itu Jiwasaraya sendiri mengumumkan bahwa mereka gagal kesulitan membayar sekitar 850 miliar. Informasi itu membuat rush. Sehingga pada 2019 itu bengkak jadi 12,5 triliun. Nah ini kan harus kita jaga. Jangan sampai merembet kemana-mana gitu. Dan sangat volatil soalnya ini menyangkut trust. Jadi kita akan kerjakan itu secara sistematis lah. Soal penegakan hukum kan kita akan jaga dan lihat. Kalau ada upaya-upaya penyimpangan, ada informasi yang tidak tepat di proses hukumnya nanti, kita bisa bergerak. Dan kalau dibutuhkan nanti pansus ya kita lihat dari proses hukumnya. Kalau misalnya ada bias-bias yang menurut DPR harus diluruskan, ya nanti kita kerjakan gitu loh. Jadi jangan sampai juga nanti beda-beda. Di pansus bilang begini, di pengadilan bilang begitu. Ini kan justru menambah distras publik terhadap pemerintah, terhadap negara, dan terhadap industri kita. Saya kira itu. Terima kasih.